Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang HR Mesti pelan-pelan Belajar bisnis Oke Bahasannya udah lama sebenernya sih ya Kalau teman-teman yang suka baca Buku-buku HR Yang mungkin sudah Salah satu cukup yang Bagus membahas bagaimana perang HR Sebenernya adalah Buku-bukunya Dave Ulrich Dulu sekali Mulai dari HR Champion Kemudian sekarang makin Berkembang lagi yang paling baru itu HR from the outside in Intinya adalah Sebenernya HR itu Lebih merupakan sebuah HR atau Human Capital Lebih merupakan sebuah fungsi Daripada sebuah Departemen Kembali Kepada dasarnya bahwa HR itu asal-muasalnya Adalah peran untuk memastikan Kinerja organisasi itu tetap optimal Ya kan Nah maka kalau dilihat Wajar Organisasi yang baru berdiri Maka HRnya berperan Paling pertama yang wajib ada Biasanya urusannya soal payroll Atau penggajian Personal administration Penggajian Benefit segala macam Untuk pembayaran gitu ya Nah kenapa itu? Ya itu kebutuhan dasar Kebutuhan dasar Supaya orang bisa beroperasi Supaya orang bisa bekerja Kalau perusahaan profit Kemudian gaji gak dibayar Ya gak dikerja Nah Belum ngomongin development Misalnya Biasanya sih Meskipun kalau Leadernya punya Visi ke depan cukup panjang Biasanya sudah mulai Dalam kapasitasnya Tapi Belum ngomongin itu Biasanya kenapa? Ya karena emang Kebutuhan awal Masih terpenuhi Dengan orang-orang yang ada Kompleksitas organisasi Di Level-level Awal baru berdiri Biasanya belum terlalu Perlu untuk Program development Yang terlalu Kompleks ya Karena orang masih sedikit Orang-orang yang bergabung Biasanya orang-orang yang masih Relatif Terhandle oleh Orang-orang yang kompeten Either founders Itu orang-orang yang kompeten Masa banyak hal Dia bisa handle macam-macam Atau kompleksitas bisnisnya Juga belum terlalu tinggi Sehingga spesialisasinya Belum terjadi Dan variasi Cara pikir orang Juga belum terlalu banyak Nah Ketika Organisasi mereka Membesar Masuklah Muncullah peran Misalnya rekrutmen Biasanya Kenapa? Ya tadi Kutuh tambahan orang Sudah tidak mungkin lagi Merekrut Hanya dari lingkaran-lingkaran dalam Tadi kan Tadi kan mungkin Organisasi itu baru Itu nge-rekrut Misalnya dari teman-teman Temannya teman Sodara gitu ya Lama-lama gak cukup Dari situ-situ aja Karena yang berkualitas Juga mungkin lama-lama Habis ya Dari lingkaran itu Maka harus membuka diri Nah ketika membuka diri Otomatis Mesti mulai mikirin Metode seleksi Gitu kan Kemudian Dari muncul rekrutmen Muncullah Development Training Ya kan Lebih karena teknikal Mungkin awal-awal Karena Untuk menstandarkan Kemampuan tadi Di level Baru berdiri Gak perlu Tapi begitu Sudah makin besar Variasi pola pikir Pola kerja orang Makin banyak Perlu di standarkan Muncullah training Gitu Nah tapi semuanya Berujung pada Bagaimana HR itu Membuat bisnis Fully functioning Bahkan bisa mengantisipasi Kita mau ke arah mana Sehingga kita Mesti nyiapin Orang kita Seperti apa Karena Manusia itu Unsur yang Paling sulit Diubah di bisnis Ya Bukan benda Bukan Alat Ya Bukan Aset-aset yang lain Tapi yang paling sulit Unsur yang sulit Diubah adalah Perilaku manusia Sehingga HR itu Memang orangnya Mesti mikir panjang Karena dia tahu Yang dia kelola itu Tidak mudah Untuk diubah Padahal perubahan itu Nanti kita gak bisa kira Bakal terjadi seperti apa Jadi kita mesti antisipasi Kira-kira Orang kita Mesti gimana Supaya kalau ada perubahan Di depan Kita ready Disitulah Orang HR Mesti Belajar bisnis Nah memang ada Orang HR yang berasal Dari bisnis Ada Ya Tapi gak semua Begitu sudah mulai Terspesialisasi Misalnya ya Orang yang rekrutmen Biasanya datang dari Psikologi Karena ada urusannya Sama seleksi Assessment Psikotest Segala macam Meskipun gak mesti Psikolog ya Orang Training Selamatnya Mungkin ada orang dari Teknik industri Dari manajemen Ada yang dari Atau bidang-bidang lain lah HR itu termasuk bidang Yang bisa dimasuki Dari mana aja Pada dasarnya Setiap orang Kalau mau belajar bisa Tapi yang harus dikuasai Pelan-pelan Bertahap adalah Bisnis Bisnis kita kayak apa sih Industrinya kayak apa Akan berkembang Ke arah mana Gapnya dengan Orang kita Ketika itu terjadi Dengan sekarang Gapnya sejauh mana Ini yang mesti Dipelajari Dasar-dasarnya aja Tidak perlu terlalu teknis Karena ya pasti Sudah dibagiinnya sendiri-sendiri Tapi sense tentang Bagaimana orang kita Akan Perlu dikembangkan Atau perlu diantisipasi Tergantung pada Bagaimana kita memahami Kondisi Bisnis ke depannya Inilah yang kemudian Peran HR Lama-lama Namanya berkembang Menjadi HR Strategik Partner Kalau kata Pak Dave Ulrich Yang sekarang Dibuat jadi sebuah Peran khusus Namanya Human Resource Business Partner Gitu-gitu ya Human Capital Business Partner Ada pandangan yang mengatakan Sebenarnya BP-BP ini Gak perlu Gitu Kalau Kalau seandainya seluruh Orang HR itu Sudah strategik Orang rekrut Pernah strategik Orang talent Strategik Orang learning Strategik Cuman karena Kenyataannya Belum seperti itu Masih banyak mereka Expertise di bidangnya Masing-masing saja Gak terlalu paham bisnis Agak susah berkomunikasi Dengan orang-orang bisnis Maka perlu ada Penengahnya Nah penengahnya ini Orang yang ngerti HR Ngerti bisnis HR-BP Human Capital Business HCBP Begitu sebenarnya Maka ada juga Yang salah kapra yang terjadi Yang ngetrendnya Urusan HR-BP HCBP Tapi kerjanya administratif Gitu Ada Jadi Sibuknya itu Di urusan administratif Appraisal Segala macamnya Yang Jadinya tidak terlalu Strategik Lebih ke arah Mungkin Kadang-kadang gini ya Organisasi Kadang gede Punya Direktorat-direktorat Atau punya Punya cabang-cabang Punya area-area Kemudian ada orang HR disitu Untuk ngurusin administrasinya Nah orang-orang ini Kemudian Diberi nama Human Capital Business Partner Atau Human Resource Business Partner Orang HR yang Operasional Ditaruh disitu Ya padahal Bukan itu sebenarnya Esensinya Ya itu sih Biarin aja Tetap perlu Mungkin Peran strategiknya Kedepan adalah Gimana kita Memahami bisnis Kemudian Mengantisipasi Orang kita Mau kemana Misalnya kayak Ya belakang ini Kita sudah ngomongin Skill 2020 Misalnya Yang oleh World Economic Forum Sudah ada List of skills Yang akan diperlukan Di tahun 2020 Kedepan Paling tidak Nah orang HR Baca nih Oke Di 2020 Kira-kira bisnis kita Mau kayak gimana Orang kita Yang ready Di masa itu Berapa banyak Turnover kita Berapa banyak Kalau turnover kita Sekarang banyak Apa yang kita Cukup tinggi Apa yang bisa kita lakukan Untuk meritin orang Gak terlalu banyak keluar Sehingga kita gak Kerepotan cara orang Atau kalaupun Kenyataan industri kita Turnovernya cukup tinggi So kita mesti Antisipasi dengan Bikin apa Supaya nanti Kita punya orang Yang cukup Di masa itu Skill orang kita Kayak gimana Leaders kita Ready gak Di masa itu 5 tahun Tahun 2020 Berapa banyak Pernah yang pensiun Kalaupun gak Kalaupun gak pensiun Oke lah Pensiun lah Gitu ya Yang muda-muda nih Udah ready Belum untuk jadi leaders Gitu Kalaupun Belum pada pensiun Usianya masih produktif Tapi waktu itu Mereka sudah Empat puluhan tahun Empat puluhan tahun Kira-kira kayak Capungan dengan bisnis Bisa paham gak Situasinya mereka Kita perlu Kasih learning apa Supaya bisa Memahami Situasi bisnis Ketika itu Nah gitu lah Kira-kira Sejenak obrolan Soal Bagaimana Kita sebagai orang Di dunia human capital Perlu belajar Bisnis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya